Misalnya kita akan menuliskan selamat pagi Oke, selamat pagi Halo teman-teman, disini saya akan sharing Bagaimana cara edit foto ataupun video di aplikasi whatsapp Untuk whatsapp status Ataupun misalnya untuk dikirim ke grup ataupun ke teman saudara dan sebagainya Dan hanya simple saja Jadi foto atau video itu kita berikan watermark Jadi foto dan video itu merupakan hak pribadi kita sendiri Oke, misalnya kita akan mengirim foto ya Oke, langsung ke grup ataupun ke tempat yang Bukan ke tempat sih Ke grup ataupun ke perorangan Boleh misalnya kesini Dan saya akan upload Ambil dari galeri Disini Saya akan Yang ini ya Nah, disini Nah, disini Ini kita ada Tulisan sini ya Yang T ini Text Jadi kita tekan text Nah, disini misalnya kita Akan menuliskan Selamat pagi Oke Selamat pagi Ini di atas sini Text A ini Ini ada Apa namanya Backgroundnya ya Yang warna hitam ini Jadi kita mau Nah, seperti ini Ini kita hilang Dan warnanya kita ke yang disini Oke Nah, seperti ini Biru Merah Nah, kita kasih yang putih aja Terus Kalau misalnya Kita ingin mengubah fontnya Itu yang di bawah ini Seperti ini Oke Jadi tinggal memilih disini saja Ya Nah, disini Yang Garis-garis ini Untuk menaruh Misalnya kita tekan Ini di pinggir Ini di bagian kanan Right Ataupun di tengah Oke Oke Jadi teman-teman bisa Pilih sendiri Disini Oke Misalnya yang Ini Oke Sudah Sudah Nah, ini bisa Dibesarkan Bisa dikecilkan Itu dengan menggunakan Ibu jari Dan jari jempol Ya Jadi Zoom out Zoom in Zoom out Zoom in Disini Selamat pagi Oke Terus Kalau misalkan Kita ingin Menambahkan Stiker Itu ke Sini Bagian ini Kita tekan Sini Nah Disini Ini Ada Stiker Dan ada Emoji Oke Misalnya Stiker Kita Disini Yang selalu Kita gunakan Konten Stiker Dan Ataupun Favorit Favorit Ini yang Teman-teman Ambil Misalnya Ada Orang Hirem Di Group Ataupun Secara Pribadi Itu Kita Berikan Bintang Itu Nanti Akan Masuk Ke Favorit Ini Misalnya Kita Taruh Disini Yang Ini Nah Ini Nah Yang Kita Kecilkan Nah Disini Oke Seperti Ini Kita Taruh Disetengah Sini Oke Nah Selanjutnya Kita Akan Memberikan Lokasinya Itu Dimana Kita Ngambilnya Misalkan Kembali Lagi Kesini Disini Location Nah Akan Muncul Disini Misalnya Search Location Kita Taruh Tick Tick Disini Misalnya Garden Diseteng 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 Lepasinya Harus On Nah Misalnya Disini Sina Sudah Gini Yang ini Tadi Bisa D Delete Ya Ini Untuk Delete Ini Kita Hold Terus Kita Masukkan Ke Dust Pin Disini Nah Untuk Delete Dan Ini Yang Baru Jadi Lokasinya Yang Ini Disini Misalnya Lokasinya Di Singapura Oke Terus Misalnya Kita Akan Memberikan Jam Tanggal Jam Berapa Kita Misalnya Mau Update Ataupun Apa Nah Ini Tinggal Milih Ada Yang Kayak Seperti Jam Tembok Dan Ada Juga Yang Angka Oke Kita Pilih Yang Ini Kalau Misalnya Ini Kan Kurang Jelas Ya Ini Kita Bisa Delete Kita Ganti Yang Disini Jam Ini Oke Taruh Disini Jadi Jam Disitu Oke Kalau Sudah Dan Ini Juga Untuk Resize Yang Ini Misalnya Seperti Ini Nah Misalnya Kita Mau Perkecil Ini Untuk Resize Dan Nah Seperti Ini Oke Disini Kita Bisa Memberikan Lagi Misalnya Pointer Ya Kalau Misalnya Ingin Menunjukkan Jam Itu Longo Misalnya Jadi Pakai Ini Nah Seperti Ini Ini Biasanya Digunakan Untuk Misalnya Bertanya Pada Jam Itu Kamu Lagi Ngapain Sih Seperti Itu Misalnya Langsung Ini Bisa Menuliskan Ya Ketik Waktu Itu Misalnya Titik 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 Misalnya Nah Oke Nah Ini Sudah Terkirim Begitu Juga Kalau Kita Ingin Membuat Status Ya Jadi Langsung Ke Update Sini Ataupun Status Mungkin Ada Yang Update Ataupun Ada Yang Status Ya Kita Kesini Terus Ke Yang Ada Kameranya Sini Nah Disini Kita Tinggal Memilihnya Pilih Yang Misalnya Langsung Ini Bisa Tekan Disini Oke Ataupun Kita Ke Galeri Yang Ada Disini Ataupun Yang Ada Disini Ya Ada Dilarikan Sini Ya Oke Jadi Saya Akan Langsung Ke Sini Misalnya Jadi Kita Milih Lagi Nah Misalnya Yang Ini Tadi Oke Kita Langsung Saja Kita Edit Misalnya Kita Taruh Ini Nah Misalnya Jam Jamnya Kita Taruh Jam Yang Ini Oke Segini Terus Misalnya Kita Akan Taruh Watomax Kita Oke Misalnya Oke Saya Akan Memberikan Background Ya Ininya Dan Warnanya Akan Saya Ubah Menjadi Ini Jadi Biar Kelihatan Oke Nah Yang Ini Saja Dan Oke Taruh Seperti Ini Nah Oke Nah Jadi Ini Misalkan Mau Dipakai Untuk Yang Whatsapp Status Kita Kasih Lokasinya Disini Misalkan Cari Kita Dili Lekasih Disini Singapura Misalnya Ada Ada Blur Layan Ini Perkati-ganti misalkan kita pilih deh dimana deh yang dunia misalnya nah misalkan disini karena lagi ini lagi musim bunga anggrek ya pasti harus ini oke Oke jadi tertaruh Selamat pagi jalan-jalan di betani garden misalnya Titanic garden lihat bunga lihat anggrek sambil ngopi Hai karena jadi kafenya tuh disitu tuh ya ding dong misalnya seperti itu terserah tulisannya temen-temen Bagaimana Nah terus kita update nah dah masuk di post-tap status nah begitu juga dengan video ya misalkan kita mau update video video disini disini kita pilih yang ke sini ya kita update tadi ngambil video yang ini nih nah disini nah disini ini kita belum bisa ya kalau hanya dengan menggunakan WhatsApp itu untuk memberikan audio dan ini audionya ini nonsen ya rame banget jadi kita off kan disini terus kita update aja nggak apa-apa belum belum ada suaranya nanti kita pakai aplikasi lainnya untuk membuat yang lebih lengkap sama jadi disini misalnya kita mau menaruh jamnya saya sekarang jam segini nih nah disini terbaru segini terus kita kita taruh watermark ya apa lokasinya cari lagi tuh misalnya simpul lagi tetap disini nah ketika tinih karena aplikasi tidak nyala ya Nah ini kan datuh lokasinya di Singapura terus kita taruh Hai tempat oma Oke saya tidak mau eh saya taruh background deh biar kelihatan dibaca ya nah bukti biru ini baiknya ini oke dan putih biru ini dia oke dan putih biru ini dia oke dan putih biru ini dia dia disini oke terus kita saya ini good morning udah dah langsung kita upload ke status Oke jadi di status kita nanti bisa melihat kayak gitu dulu simple banget ya kalau misalnya untuk WhatsApp pun juga sama ya apa misalnya untuk mengirimnya pun juga sama oke kita ambil yang disini bisa disini sama kita coba nah misalnya ini mau nanya ini taruh yang ini nih ini Hai yang ini dong misalnya mau nanya ini itu tanaman apa misalkan tapi nanti akan berberini ya berapa namanya itu akan berganti ya karena jalan kan nah misalnya itu kayak gitu di dasen nah ya kok Oke ini masih loading ya Nah misalnya kayak gini nah nanya ini tanaman yang disini itu maksudnya tanaman apa Oke begitu saja ya teman-teman semoga bermanfaat dan kita sharing-sharing yang lain lagi Oke gitu saja semoga bermanfaat Terima kasih enanti enanti ya enanti enanti Terima kasih.